Sedih juga, terharus sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendang tinggi. Bisa akhirnya, kan biasanya adik-adik yang urus putri, sekarang akhirnya adik-adik juga. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang. Sedih juga, terharus sih lebih tepatnya karena akhirnya ayah menemukan pendang tinggi. Bisa akhirnya, kan biasanya adik-adik yang urus putri, sekarang akhirnya ada bunda juga. Sedikit tenang juga, senang banget. Kebahagiaan ayah seperti apa? Kebahagiaan ayah seperti apa? Kebahagiaan ayah? Gimana ya? Belum sih. Ayah belum ada cerita-cerita. Pastinya bahagia. Mas Tartu kemarin, apas Tess sendiri ngobrol apa aja sih mungkin? Belum, belum ada ngobrol-ngobrol. Ada rencana mau honeymoon gimana? Iya, ke Bali katanya Tess. Ngapain Tess? Belum tau sih. Keluarga besar Tess. Semua ikut Tess. Tess kalau ngeliat sosok mamas seperti apa nih sama mabar? Bunda. Luar biasa. Kehibuan banget, kehatian banget sama anak-anaknya. Apalagi sama Febi. Senang. Putri senang banget. Jadi kayak temen juga gak sih Tess? Iya temen, sahabat, kakak, semuanya. Eh, gak nyangka gak tuh. Adiyah. Belum sih. Belum ada. Masih putri pikirin. Bingung juga kan. Maaf. Mak gimana, Mak? Mak, melihat Kang Sule nih udah punya pendamping, Mak. Gimana, Mak? Harapannya gimana mau buat Kang Sule nih? Gimana mungkin, Mak? Mak, doa aja mungkin, Mak. Melihat ke Natalie sendiri gimana nih, Mak? Gimana, Mak? Ya Allah, Ya Allah. Baik, baik. Udah, udah. Baik, baik. Baik, baik.